Alamin, assolatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Atas berkat dan karunianya, kita dapat mengikuti acara ini dengan sehat dan berbahagia Yang terhormat, Ibu Hajah Ima Maesaro, SAG MSI selaku pembina LSP MKU PK Untirta Yang kami hormati, Kadian Dwi Ardiansyah selaku Direktur Utama LSP MKU PK Untirta Dan tak lupa seluruh panitia dan teman-teman peserta calon asisten dosen LSP yang saya banggakan Pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2023 Kita akan menyelenggarakan acara sosialisasi Open Recruitment asisten dosen LSP MKU PK Untirta 2023 Sebelumnya, saya selaku MC mohon izin untuk memperkenalkan diri Saya Dinda Tira Martini yang akan bertindak sebagai Master of Ceremony pada acara pagi hari ini Berikut ini saya bacakan susunan acaranya Tiga, sambutan-sambutan Empat, materi dan motivasi Kelima, sesi diskusi atau tanya jawab Kenam, penyampaian sosialisasi Open Recruitment Kenam, mohon maaf Ketujuh, doa dan penutup Sebelum memulai acara sosialisasi Open Recruitment Asisten dosen LSP MKU PK Untirta 2023 Pada pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya, agar acara ini berjalan dengan lancar Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Kanur Sayyidil Umam Kepada Kanur Sayyidil Umam, dipersilahkan Baik, terima kasih Sebelumnya, ada suaranya enggak? Cik Ada suaranya enggak? Ada Ada Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Anjur. Terima kasih. 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 itu bertambah. Contoh dari visip saja, yang tadinya 4 kelas jadi 6 kelas. Itu per prodi, belum fakultas-fakultas lain. Total sekitar 6 ribu. Dengan jumlah yang sangat banyak ini, tentu kita harus mengantisipasi terkait jumlah pementor. Bukan rasio umum lagi ya, jumlah pementor itu sebenarnya per semester pun atau per tahun pun selalu kurang. Nah, tentunya ibu pun sudah rapat dengan tim dosen agama. Bagaimana solusinya untuk kegiatan LSP ini agar berjalan dengan lancar karena harus dipenuhi atau dicukupkan dengan jumlah pementor LSP. Kita sudah mencoba di-share pengumuman yang kemarin open recruitment itu ke beberapa kelas dan dosen agama juga sudah memotivasi. Karena ini kembali kepada dakwah ya. Jadi tidak bisa dengan cara memaksa, tetapi kita memberikan motivasi kepada mahasiswa bahwa Anda ini sebagai generasi Islam tidak hanya dalam penguatan keilmuan, tetapi ada nilai-nilai sosialnya. Sehingga ini adalah sebagai ajang media kita untuk berdakwah. Mudah-mudahan motivasi dari dosen kepada semua mahasiswa melalui dosen-dosennya itu ada yang tergerak. Kalau dari kelas ibu, alhamdulillah kemarin sudah ada yang daftar ya sekitar 15 orang karena kebutuhan ibu pembindahnya, pembimbing akademiknya, ibu kasih motivasi. Mudah-mudahan dosen-dosen lain pun sama gitu. Nah tentunya karena kita niatnya lillahi ta'ala, apapun itu jumlanya, syukur-syukur banyak gitu, kalaupun sedikit tetap kita bergerak. Nah, untuk peningkatan LSP, tentu kita sudah siapkan dengan adanya sekolah mentor. Sekolah mentor itu nanti dilaksanakan menjelang atau biasanya satu minggu setelah perkuliahan. tujuannya untuk memberikan metode materi dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kualitas pengajaran LSP. Jadi, setelah selesai sosialisasi open document hari ini, itu pun nanti ada kegiatan lain yang namanya sekolah mentor. Nah, itu lebih spesifik ya. Nanti cara pengajar seperti apa, cara mengevolusi seperti apa, dan lain-lainnya. karena Anda ini asisten dosen, maka Anda ini tangan kanan dosen agama gitu. Maka secara kualitas pun, mengajar pun, itu harus kita pandu. Ya, itu sudah kesepakatan dengan dosen agama. Oleh karena itu, Alhamdulillah dengan ada acaranya sosialisasi open recruitment untuk asisten dosen agama kegiatan LSP ini, Ibu sangat mengusulkan. Terima kasih banyak ya. Intinya, kita tetap semangat, syukur-syukur banyak yang mendaftar menjadi asisten dosen agama dalam kegiatan LSP. Kalaupun berkurang, kita tetap berjalan. Apalagi, Alhamdulillah, rektor kita yang terpilih, yaitu Bapak Profesor Dr. Fata Suleiman, sangat mendukung 100% kegiatan LSP ini. Sehingga apapun kegiatan LSP, Alhamdulillah dari rektorat membantu secara finansial. Nah, ini harus diantisipasi, diapresiasi oleh kita dengan kegiatan-kegiatan yang harus update ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan tim K.R.D. dan kawan-kawan LSP yang semester ini harus lebih baik, baik dari metodenya, kemudian juga dari materinya dan lain-lainnya. Jadi harus update dan tentu sesuai dengan kondisi zaman gitu ya. Sehingga tidak monoton, hanya itu-itu saja kegiatannya. Nah, nanti kita akan rapat. Apa sih? Polanya seperti apa? Kemudian pengabdian masyarakat itu seperti apa? Ibu perlu masukan dari kalian. Sebagai generasi yang peduli dengan lingkungan. Sehingga kegiatan LSP ini menjadi menarik. Tidak monoton hanya untuk mengaji, tetapi ada kegiatan-kegiatan sisi sosialnya dan lain-lain. Ibu, sebagai pembina LSP Universitas, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, baik kepada panitia ataupun pengurus LSP, ataupun yang sekarang bergabung dengan LSP sebagai pementor. Insya Allah, nilai dunia itu sangat kecil. Tetapi kalau kita niat karena Allah, itulah yang lebih besar dari nilai nominal apapun. Kita bersama-sama berdakwah dengan kegiatan LSP ini. Ibu juga tentu sebagai dosen pembina memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kita masih banyak, khususnya Ibu ya, masih banyak kekurangan. Tapi insya Allah, niat karena Allah kita bersama-sama memperbaiki untuk generasi yang akan datang. Karena generasi yang akan datang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi cerdas spiritual dan emosional. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan sambil berjalan ya, karena ini ada acara lagi. Ibu juga tetap akan memonitor acara ini. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Kita tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, kelancaran, dan kesusahan program LSP Untirta semester ganjil 2023 ini. Terima kasih. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Hajah Imam Maitesaroh, SAGMSI yang telah memberikan kita sekaligus motivasi ya, selain sambutan, juga memberikan kita semangat untuk menjadi mento, menjadi asisten dosen LSP MKUPK Untirta. Baik Ibu, terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Acara inti, yaitu pemberian materi dan motivasi dari pemateri kita yang sangat hebat nih teman-teman yang sudah menyampaikan dan meluangkan waktunya untuk kita nih. Oke, karena acara ini akan dipandu oleh moderator, kita sapa dulu moderatornya ya. Assalamualaikum Kak Salahuddin. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Salahuddin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oh iya Kak, mau nanya nih, spill dong sedikit materinya, kira-kira apa sih yang akan disampaikan oleh pemateri kita? Apakah tentang motivasi atau sekedar tentang bagaimana sih menjadi asisten dosen itu? Bagaimana nih Kak? Spill sedikit Kak? Ya, baik Kak Dinda. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin kalau untuk materi, karena ini sosialisasi terkait open tax commitment asisten dosen keagamaan Islam. Jadi mungkin nanti materinya akan memberikan seputar benefit menjadi asisten dosen keagamaan itu apa, dan terus juga bagaimana kegiatannya apa saja. Mungkin kurang lebihnya seperti Tadinda. Oke. Oh iya di Kak, mau nanya juga sama Kak, Kak itu selama menjadi asisten dosen itu bagaimana sih Kak? Apakah masih semangat untuk meneruskan menjadi asisten dosen di semester depan Kak? Ya, baik tentunya masih semangat ya, karena ini di ajang dakwah gitu. Kita tuh dituntut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam menciarkan agama Islam gitu Tadinda. Jadi masih semangat lah untuk satu semester ke depan atau beberapa semester ke depan gitu Tadinda. Baik, Alhamdulillah. Nih, Kak Solahudin aja yang pernah menjadi mentor sebelumnya, masih semangat ya teman-teman untuk menjadi mentor di semester depan. Baik, kita langsung bacakan saja CV moderatornya. Nama, Solahudin, tempat tanggal lahir, Cilegon, 5 Juni 2004, Alamat, Jalan Pabean, Lingkungan Panasepan, Kecamatan Purwakarta, Cilegon, Banten. Boleh nih yang mau main ke Kak Solahudin ya? Nomor HP, boleh chat WA juga CP tanya-tanya tentang bagaimana menjadi asisten dosen. Oke, langsung saja. 0813-2219-0989. Untuk pendidikannya, SDN Pasar Bundar, MTS Nasrul Ulun Cilegon, SMA Darul Islah Islami. Untuk sekarang menjadi mahasiswa di Untirta Prodi Teknologi Pangan Angkatan 2021. Mungkin ada nih yang satu fakultas sama Kak Solahudin. Untuk krewet organisasinya, anggota bagian mengajar pondok pesantren Darul Islah Cilegon, Kepala Kerohanian Risma Al Barokah Panasepan, kemudian menjadi FK Kota Cilegon. Kak Solahudin juga pernah menjadi Ikatan Keluarga Pengusaha Muda Kota Cilegon, anggota Departemen Syiar Akmi Untirta, anggota Biro Kerohanian Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan, dan kemudian menjadi Departemen KP, Departemen PSDM Akmi Untirta. Moto hidupnya, jalani, syukuri, nikmati, senyumi. Masya Allah, moto hidupnya boleh dicontoh nih teman-teman. Seperti jargon LSP ya teman-teman ya. Oke langsung saja kepada moderator dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada Teh Dinda selaku master of ceremony atas kesempatannya. Sebelumnya, saya awali dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya baik, selamat datang kepada teman-teman semuanya, selamat datang kepada para peserta Open Recruit dengan asisten dosen keagaman Islam 2023, dan juga selamat datang kepada pemateri kita yang akan memberikan seputar rawasan terkait apa itu LSP, MKU, PKU, UNTIRTA, dan juga bagaimana sih kegiatan-kegiatannya gitu. Dan yang kami hormati juga Ibu Imam Aisyarof dan di sini sudah ada pemateri kita yaitu KOK Gunawan SP. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan ya, nama saya Salahuddin. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu jalannya sosialisasi Open Recruitment asisten dosen LSP, MKU, PKU, UNTIRTA 2023 yaitu dengan tema Mengapa aku harus menjadi asisten dosen keagamaan Islam? Itu temanya teman-teman. Mengapa sih kita tuh harus menjadi asisten dosen urjen kah gitu di era sekarang atau di era yang penuh dengan tantangan ini gitu tentunya. Ya mungkin langsung saja kita ke penyampaian materi. Mungkin kita sahabat terlebih dahulu di tengah-tengah kita sudah ada KOK Gunawan beliau merupakan mantan atau alumni UNTIRTA juga gitu sebagai Direktur Satu LSP 2016 Mungkin kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum KOK apakah sudah ada di room? Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Oke untuk kesibukannya kenapa ini Najib? Ya terlebih dahulu terlebih dahulu masih bukan biasa Senin sampai Jumat bekerja Sabtu Ahal dalam Lagi Lipur semadak kuliah ya kuliah nanti siang terima kasih atas kesempatan menyekatkan waktunya untuk hadir sosialisasi ya mungkin langsung saja nih teman-teman mungkin teman-teman sudah tidak sabar nih ingin mengetahui seputar LSP dan kegiatannya apa saja terus benefit mendapatkan mendaftar LSP itu kayak gimana gitu tentunya mungkin saya bacakan CV dari pemateria terlebih dahulu nih teman-teman nah disini nama lengkapnya itu Oka Gunawan SP disini ada profil beliau nama panggilannya itu Oka mungkin teman-teman bisa panggil aja K.Oka gitu ya lahirnya di Kota Serang 29 Oktober 1995 nah disini ada kontaknya nah disini juga ada alamat beliau mungkin teman-teman yang ingin main gitu ya rumah K.Oka disini rumahnya yaitu di Bumi Agung Permai 1 Blok P6 nomor 13 Kota Serang, Banten disini juga ada emailnya yaitu okagunawan13 at gmail.com nah ini nomor HP-nya bisa teman-teman catat mungkin ya agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Kertayasa tahun 2017 dan beliau itu lulus dengan IPK kumlot ya Masya Allah luar biasa sekali nah disini ada riwayat organisasi beliau yang pertama yaitu pernah menjadi Ketua Umum Trust Untirta 2015 kemudian Direktur UTMPK Untirta 2016 Deputi SDM BEM KBM Untirta 2017 dan sekarang yaitu Ketua BEM Ikhwan MI SBA 2023 sampai sekarang nah disini ada skill mungkin teman-teman bisa lihat nih skill-nya bagus sekali ya teman-teman dalam public speaking dan lain-lain nah disini juga beliau pengalaman pekerjaannya yaitu pernah bekerja di PT Nisia Sunijaya terhitung dari April 2019 sampai sekarang kemudian juga di PT Agroniaga Global Februari 2019 sampai Maret 2019 dan juga pernah bekerja di Dompet Do Ava di bagian Customer Relationship Management yaitu 2017 sampai Januari 2019 nah disini prestasi-prestasi yang beliau raih sangat banyak sekali ya teman-teman salah satunya dia pernah mendapatkan juara tiga besar Nisia Skyzen Katsudou atau NKK 2020 sampai 2022 ya mungkin langsung saja kita sambut kepada KOK Gunawan dipersilahkan ya terima kasih ke Solahuddin atas waktunya yang diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmanuhu Nasta'inuhu Nasta'gfiruh Wa na'udhu Billahi Min syururi Anfusina Wa min sayyiat A'amalina Man yahdillahu Fala mudillalah Wa mayyudlilhu Fala hadillah Ashadu Allah ilahilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Wa rasulullah Allah Masali Wa salim Wabarakatuh Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Waman tabi'ahum Bisanin Ila yawmil qiyamah Kuala rasulullah Sallallahu Ani Wa salam Waman Salaka Toriqan Yaltamisufihi Ilman Sahalallahu Lahu Bihi Toriqan Ila jannah Ya Yang saya hormati Ibu hajah Imam Maisaroh SAG MSI Selaku Pembina LSP Ya Mungkin Beliau menggantikan Ibu nanah Waktu dulu Pembina Ibu nanah Masya Allah Sekarang Ibu Hajah Ima Selaku Pembina LSP Kemudian Yang saya hormati Juga Kadian Dwi Ardiansyah Selaku Direktur Satu LSP MKU PK Untirta Dan Jajarannya Serta jajaran Pengurusnya Yang Gak bisa Saya sebutkan Satu bersatu Dan Teman-teman Asisten Dosen Mahasiswa Untirta Yang insyaallah Akan Bersinergi Bekerjasama Dalam rangka Membentuk Kepribadian Mahasiswa Untirta Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Yang telah Memberikan kepada Kita Nikmat Yang begitu Besar Sekali Nikmat Iman Nikmat Islam Dan Nikmat Sehat Sehingga Alhamdulillah Pada Pagi hari ini Menjelang Siang Kita bisa Bertemu Di Dalam Acara Sosialisasi Open Recruitment Asisten Dosen LSP MKU PK Untirta Salat Serta Salam Merilah Kita Selalu Curah Limpahkan Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kepada Keluarganya Para Sahabatnya Hingga Kita Selaku Umatnya Ilayu Miltiyamah Saya Ingin Nostalgia Terkait Jargon Jargon LSP MK Sekarang Ada U-nya MKU PK MPK U- atau MKU PK MKU PK MPK 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 Apa Mata Kuliah Umum Pendidikan Karakter Mahasiswa Ya Singkatannya Masih Jargonnya Senyum Syukur Semangat Atau Udah Beda Masih Masih Oke Kita jargon dulu Supaya Pada pagi hari ini Kita mengawali Dengan Semangat Atau Kak Ardi Yang boleh Memimpin Atau Kasalahuddin Kayak gimana Bunyi Pertamanya Salam LSP Salam LSP Ya Betul gak Takut Salah Ya Maaf Kak Tadi Sedikit Bermas Jadi jargonnya Itu Nanti LSP MK UK PK UDK Senyum gitu ya Syukur Semangat Saya masih ingat Gerakannya aja Boleh Saya aja Yang Memimpin Boleh Dibuka mic Supaya Semangat Ya Salam LSP MKU PK Untirta Senyum 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 Syukur Semangat Semangat Allahu Akbar Ya Senyum Syukur Semangat Allahu Akbar Ya Masya Allah Ya Itu jargon Yang luar biasa Karena kita Mengawali Hidup ini Dengan Senyuman Istilahnya Kita ini Memiliki Mindset Yang positif Terlebih dahulu Ketika kita Bangun Tidur Kita memiliki Mindset Yang positif Memiliki Senyuman Artinya Kita selalu Husnuzon Kepada Allah S.W.T Dan Husnuzon Juga Kepada Manusia Berperasangka Berperasangka Baik Kepada Allah Dan Berperasangka Baik Kepada Manusia Syukur Itu Ulama Ada yang Bertanya Kepada Anak Kecil Apa Itu Syukur Kemudian Anak Kecil Menjawab Syukur Adalah Tidak Menggunakan Nikmat Allah Untuk Bermaksiat Kata-katanya Simpel Tetapi Kata-katanya Sangat Menyentuh Bahwasannya Anggota Tubuh Kita Anggota Badan Kita Ini Hanya Digunakan Untuk Apa-apa Yang Allah Ridhoi Saja Apa-apa Yang Allah Yang Perintahkan Saja Kemudian Semangat Kita Juga Perlu Meningkatkan Semangat Kita Meningkatkan Keimanan Kita Dengan Semangat Beribadah Kepada Allah S.W.T Kemudian Allah Akbar Bahwasannya Allah S.W.T Tidak Ada Yang Besar Kecuali Allah S.W.T Ketika Kita Dihadapi Sebuah Permasalahan Yang Sangat Rumit Maka Kita Ingat Bahwasannya Kita Memiliki Tuhan Yang Sangat Besar Yaitu Allah S.W.T Saya Izin Share Screen Atau Panitia Saya Share Screen Screen Sudah Terlihat Semuanya Sudah 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 Ini Sebenarnya Apa ya Kalau dibilang Motivasi Ya Mudah-mudahan Menjadi Motivasi Tetapi Motivasi Terbesar Adalah Motivasi Dari Diri Pribadi Diri Sendiri Semoga Teman-teman Juga Memiliki Motivasi Kesadaran Diri Sendiri Kemudian Teman-teman Bisa Aplikasikan Motivasi Itu Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Teman-teman Semuanya Ya Yuk Jadi Asisten Dosen LSP MK UPK Untirta InsyaAllah Kita Kita Awali Dengan Satu Hadis Yang Luar Biasa Menurut Saya Ini Menjadi Motivasi Saya Dalam Belajar Agama Kalau Kita Berbicara Tentang Kebahagiaan Kebaikan Yang Allah Berikan Di Dunia Apa Kebaikan Yang Allah Berikan Kepada Kita Di Dunia Ini Makanya Ada Salah Satu Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Yang Berbunyi Rasulullah Sallallahu A'li Sallam Bersabda Barang Siapa Yang Allah Kehendaki Mendapatkan Seluruh Kebaikan Maka Allah Akan Memahamkan Dia Tentang Agama Jadi Kalau Misalkan Ada Orang Yang Bilang Saya Bahagia Dengan Harta Saya Bahagia Dengan Jabatan Saya Bahagia Dengan Wanita Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Kesalahan Besar Karena Tolak Ukur Bahagia Itu Bukan Harta Bukan Jabatan Dan Bukan Wanita Tetapi Tolak Ukur Kebahagiaan Yang Allah Berikan Kepada Kita Ketika Di Dunia Adalah Kita Diberikan Oleh Allah Berupa Ilmu Agama Kalau Misalkan Tolak Ukurnya Harta Berarti Orang Yang Miskin Orang Yang Kurang Secara Ekonomi Hidupnya Selamanya Tidak Bahagia Di Dunia Kalau Tolak Ukurnya Harta Ketika Harta Hilang Dia Pasti Bersedih Dan Dia Tidak Menjadi Orang Yang Bahagia Apalagi Jabatan Misalnya Bahagia Dengan Jabatan Yang Dia Miliki Kalau Misalkan Suatu Saat Jabatannya Selesai Dia Juga Tidak Akan Bahagia Kemudian Wanita Wanita Cantik Itu kan Sementara Kalau Misalkan Sudah Berumur Sudah Tua Tua Rentah Dan Sebagainya Tidak Terlihat Cantik Lagi Jadi Ada Masanya Jabatan Punya Kadar Masanya Harta Juga Ada Kadar Masanya Kadang Orang Kan Naik Turun Kadang Kaya Kadang Di Bawa Dan Sebagainya Dan Wanita Juga Tidak Selamanya Cantik Atau Pasangan Kita Tidak Selamanya Ganteng Dan Sebagainya Tetapi Allah S.W.T. Ini Memberikan Pemahaman Agama Ketika Orang-orang Ingin Kebahagiaan Di Dunia Jadi Kebaikan Atau Kebahagiaan Yang kita Dapatkan Di dunia Ini adalah Ilmu Agama Makanya Ketika Kita Berdoa Ya Rob kami Berikanlah Kami Kebaikan Di dunia Apa itu Kebaikan Di dunia Yaitu Pemahaman Dia Tentang Agama Pemahaman Dia Tentang Agama Kemudian Dan Kebaikan Juga Di Akhirat Apa itu Kebaikan Yang Didapatkan Di Akhirat Yaitu Berupa Surganya Allah S.W.T. Berupa Kemudahan Kemudahan Kita Ketika Di Alam Barzah Ketika Di Mahsyar Di Mizan Kemudian Di Jembatan Sirot Dan Sebagainya Mudah Menuju Surga Itu adalah Kebaikan Di Akhirat Kemudian Dan Selamatkanlah Kami Dari Api Neraka Jadi Konsep Secara Umum Kebaikan Adalah Kita Memahami Agama Maka Dari Itu Bersyukurlah Teman-teman Semuanya Yang Terpilih Menjadi Asisten Dosen Agama Atau MKUPK Untirta Bersyukur Sekali Ini adalah Ajang teman-teman Untuk Belajar Belajar Kemudian Teman-teman Bisa Mengajari Juga Mahasiswa Mahasiswa Lain Oke Next Ya Kemudian Motivasi Juga Terkait Ilmu Agama Ilmu Agama Itu Akan Memudahkan Seseorang Untuk Menuju Jalan Ke Surga Yang Tadi Saya Sampaikan Disambutan Siapa Yang Menempuh Jalan Untuk Mencari Ilmu Maka Allah Akan Mudahkan Baginya Jalan Menuju Surga Ya Luar Biasa Kita Menempuh Jalan Misalkan Saya Pengen Ke Suatu Majlis Ilmu Atau Kepengajian Saya Berjalan Saya Niat Untuk Menuntut Ilmu Mencari Ilmu Maka Ketika Saya Jalan Itu Allah S.W.T. Akan Memudahkan Diri Saya Untuk Menuju Surga Akan Memudahkan Teman-teman Menuju Surga Makanya Niat-niat Kepengajian Niat-niat Kemajlis Ilmu Niat-niat Belajar Itu Niatkan Karena Allah Jangan Karena Pengajian Itu Ada Makanannya Prasmanan Kita Pengajian Itu Bonus Namanya Bonus Kalau Misalkan Ada Makanan Ada Cemilan Ada Misalkan Kita Belajar Kuliah Itu Ada Nilai Nilai Itu Sebenarnya Bonus Saja Nggak Usah Diniatkan Kita Dapat Nilai Makanya Saya Suka Tekankan Kepada Mahasiswa Kepada Diri Saya Sendiri Jangan Kita Ini Berpatokan Pada Nilai Kalau Pengen Nilainya Pengen Bagus Terus Nanti Segala Cara Dia Tempuh Misalkan Dengan Hal Yang Haram Misalnya Nyontek Dan Sebagainya Kalau Dia Bertujuan Hanya Nilai Karena Agama Itu Bukan Mencari Nilai Nilai Tulisan Misalkan Nilai 100 Nilai A Nilai B Bukan Itu Yang Kita Cari Tetapi Agama Itu Yang Kita Cari Adalah Kita Bisa Memahaminya Kemudian Mengaplikasikannya Kedalam Hidupan Sehari Hari Dan Impact Atau Dampaknya Ketika Kita Belajar Ilmu Agama Adalah Allah S.W.T. Akan Memudahkan Jalannya Untuk Menuju Surga Hadis Ketiga Riwayat Muslim Tentang Orang Motivasi Berda'wah Rasulullah S.W.T. Berisabda Mengdalla Ala khairin Barang Siapa Yang Menunjuk Kepada Kebaikan Maka Dia akan Mendapatkan Pahala Seperti Pahala Orang Yang Mengerjakannya Ini Sebenarnya Kabar Yang Sangat Sangat Gembira Kepada Umatnya Nabi Muhammad S.W.T. Kita itu Jangan Mengandalkan Amal Sendiri Jangan Mengandalkan Amal Sendiri Karena Mungkin Amalan Amalan Kita itu Sangat Sedikit Sekali Sangat Jauh Maka dari itu Kita juga Harus Mengandalkan Amalan Lainnya Apa itu Amalan Ngajak Kalau Bahasa Orang Gampang Sekarang Ngajak Kebaikan Ngajak Kebaikan Kenapa Ngajak Kebaikan Karena Ketika Kita Mengajak Orang Di dalam Kebaikan Kemudian Orang Itu Melakukannya Maka Kita Akan Mendapatkan Pahala Dari Orang Tersebut Tanpa Menguranginya Misal Misalnya Siapa Kak Sol Laudin Ini Ngajak Temannya Yuk Solat Duha Apa itu Solat Duha Kata teman Belum Tahu Solat Duha Solat Sunnah Boleh Dikerjakan Dan Boleh Tidak Cuma Bagus Kalau Dikerjakan Dua Rokat Dalam Sehari Seperti Kita Menyedekahkan Seluruh Sendik Kita Sendik Dalam Tubuh Ada Banyak Sendikan Yang Perlu Disedekahkan Itu Cukup Dengan Solat Dua Rokat Dan Solat Dua Itu Adalah Salah Satu Wasiat Rasulullah S.A.W. Kepada Para Sahabat Ada Tiga Wasiat Yang Pertama Puasa Tiga Hari Dalam Satu Bulan Terserah Hari Apa Aja Teman Teman Misalkan Senin Selanjutnya Nggak Puasa Lagi Boleh Atau Ya Umul Bid Teman Udah Di Pertengahan Aja Puasanya Tanggal 13 14 15 Atau Misalnya Mau Diakhir Aja Boleh Yang Tiga Hari Minimal Dalam Satu Bulan Kemudian Yang Kedua Adalah Wasiat Sholat Duhar Dua Ruka Yang Ketiga Adalah Sholat Witir Itu Tiga Amalan Yang Diwasiatkan Oleh Rasulullah S.A.W. Ketika Kak Sholaihuddin Mengajak Temannya Kemudian Temannya Melakukan Sholat Duhar Dua Ruka Sholaihuddin Kak Sholaihuddin Mengerjakan Sholat Dua Juga Dia Bukan Hanya Mendapatkan Pahala Sholat Dua Ruka Dari Dirinya Sendiri Bukan Tetapi Dia Mendapatkan Sholat Dua Ruka Dari Dirinya Sendiri Dan Dari Temannya Juga Dapat Jadi Dua Sambah Dua Empat Ruka Dapat Padahal Kak Sholaihuddin Tadi Sholat Cuma Dua Ruka Tapi Dapatnya Empat Ruka Kenapa Karena Mendapatkan Pahala Dawa Tadi Itu Satu Orang Yang Diajak Gimana Kalau Misal Sepuluh Orang Yang Diajak Sholat Dua Misal Berfirman Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Tuhan Wajib Barang siapa Yang Membawa Amal Yang Baik Maka Baginya Pahala Sepuluh Kali Lipat Amalnya Dan Barang siapa Yang Membawa Perbuatan Jahat Maka Dia Tidak Diberi Pembalasan Melainkan Seimbang Dengan Kejahatannya Sedangkan Mereka Sedikitpun Tidak Dianiaya Atau Dirugika Masya Allah Saking Allah S.W.T. Sayang Kepada Hamba Hambanya Kalau Berbuat Baik Itu Dikali Sepuluh Teman Teman Dikali Sepuluh Kali Lipat Apalagi Teman Teman Baca Al-Quran Alif Lamim Itu Bukan Satu Huruf Tetapi Tiga Huruf Dan Tiga Hurufnya Dikali Sepuluh Teman Teman Baca Alif Lamim Itu Sudah Dapat 30 Kebaikan Luar Biasa Apalagi Teman Teman Mengajari Mengajari Mahasiswa Mahasiswa Baru Misalnya Atau Menti Disebutnya Kalau teman Teman Disebut Mentor Yang Diajarkan Disebut Menti Teman Teman Mengajarkan Ilmu Tajwid Ke Teman Teman Yang Lain Luar Biasa Pahalanya Dapat Pahala Da'wah Dapat Pahala Baca Quran Dapat Dikali Lipat 10 Kali Lipat Luar Biasa Ini Adalah Kabar Bahagia Untuk Teman Teman Semuanya Dari Allah S.W.T Dan Niat Niat Baik Dihitung Teman Misalkan Saya Mau Puasa Puasa Senin Saya Udah Niat Puasa Senin Tadi Malam Kemudian Kodarullah Bangunnya Subuh Bangunnya Pas Abis Solat Subuh Itu Aus Kemudian Saya Batalkan Puasanya Itu Tetap Dapat Niatnya Niat Pahala Puasa Walaupun Tidak Dilakukan Kalau Dilakukan Akan Sempurna Pahalanya Tapi Masya Allah S.W.T Itu Sangat Baik Sekali Ya Allah Memberikan Pahala Niat Juga Di Dalam Ketika Kita Niat Kemudian Tidak Dikerjakan Dikarenakan Ada Kondisi Yang Tidak Memungkinkan Ya Seperti Itu Dan Beda Dengan Jahat Ya Teman Teman Kejahatan Itu Kalau Diniatkan Itu Belum Ditulis Belum Dicatat Itu Ada Di Dalam Hadis Kutsi Bahusanya Kejahatan Yang Belum Dia Niat Saja Misalkan Ada Tukang Copet Dia Mau Mencuri Dompet Dompet Seseorang Dia Incer Niat Untuk Mencuri Kemudian Karena Kondisinya Sulit Karena Ramai Kemudian Banyak Yang Lihat Dia Nggak Jadi Nggak Jadi Nyuri Itu Belum Dicatat Sebagai Dosa Belum Dicatat Sebagai Dosa Tidak Dicatat Sebagai Dosa Baru Niat Saja Dicatat Itu Ketika Dia Sudah Mengambil Sudah Mencuri Itu Baru Dicatat Atau Misalkan Dia berubah Pikiran Kembali Lagi Yaudah Nggak Dicatat Sebagai Dosa Karena Karena Bertaubat Bertaubat Kepada Allah Itu Terkait Tentang Amal Baik Sekarang Kita Tentang Manfaat Menjadi Asisten Dosen Banyak Sekali Manfaatnya Cuma Saya Ringkas Saja Menjadi Empat Manfaat Yang Kita Akan Dapatkan Ketika Kita Menjadi Asisten Dosen Yang Pertama Relasi Teman Relasi Teman Banyak Teman Dosen Dan Lingkungan Yang Baik Teman Teman Ketika Menjadi Asisten Dosen Itu Manfaatkan Dengan Sebaik Baik Kenapa Karena Teman Teman Seperti Tangan Kanannya Dosen Teman Teman Lebih Dekat Dengan Dosen Dibanding Yang Lain Itu Harus Dimanfaatkan Sebaik Baik Mungkin Teman Teman Punya Relasi Mahasiswa Adik Adik Tingkat Yang Belum Tentu Teman Yang Lain Itu Mendapatkannya Sulit Kan Kita Untuk Mahasiswa Mahasiswa Baru Karena Ada Wasilah Asisten Dosen Teman Teman Bisa Menjadi Kenal Dengan Adik Adik Teman Teman Di Mahasiswa Baru Jadi Ada Relasi Teman Relasi Pengurus LSP Relasi Teman Asisten Dosen Insya Allah Itu Lingkungan Lingkungan Baik Lingkungan Lingkungan Solih Yang Mendukung Teman Berbuat Baik Makanya Kalau Ada Orang Yang Menginginkan Dia Wangi Dia Harus Kepenjual Parfum Dekati Orang Yang Menggunakan Parfum Maka Dia Akan Wangi Tetapi Sebaliknya Kalau Dia Mau Menjadi Buruk Maka Atau Bau Maka Dia Akan Mendekati Sampah Sampah Ke Orang Yang Silahnya Bau Seperti Itu Kalau Mau Wangi Dekati Yang Wangi Kalau Yang Bau Dekati Yang Bau Itu Salah Satu Manfaat Jadi Astus Kemudian Yang Kedua Adalah Ketika Teman-teman Menjadi Astus Menambah Ilmu Dan Pengalaman Menambah Ilmu Dan Pengalaman Kalau Misalkan Teman-teman Tidak Menjadi Asisten Dosen Menjadi Mahasiswa Biasa Bisa-bisa Saja Menjadi Mahasiswa Biasa Tidak Teman-teman Tidak Menambah Ilmu Teman-teman Hanya Belajar Mata Kuliah Yang Diberikan Sesuai SKS Yang Berlaku Pada Semester Tersebut Jadi Sesuai SKS Yang Teman-teman Kontrak Di Semester Tersebut Tidak Mendapatkan Tambahan Ilmu Padahal Kita Ini Benar-benar Membutuhkan Ilmu Agama Teman-teman Jadi Teman-teman Niat Menjadi Asidos Juga Menambahkan Ilmu Dan Pengurus LSP Sebaiknya Memiliki Wadah Atau Memiliki Suatu Proses Pembinaan Kepada Asisten Dosen Jangan Dibiarkan Gitu Sudah Kamu Ngajar Tapi Tidak Dibekali Tetap Harus Dipekali Teman-teman Minimal Tentang Ilmu Tajwid Salah Satu PR Terbesar Di Untirta Itu Teman-teman Coba Survei Ke Mahasiswa Baru Berapa Mahasiswa Baru Yang Bisa Baca Al-Quran Sesuai Tajwid Itu PR Terbesar Sampai Saya Itu Pernah Menemukan Ada Mahasiswa Baru Itu Yang Belum Bisa Baca Quran Saya Ngenes Di hati Ini Kemana Aja Selama Ini Pas Mahasiswa Pas Gelar Udah Mahasiswa Nyandang Tapi Pas Di Tes Baca Quran Dia Tidak Bisa Baru Bisanya Alif Ba Tata Hurufnya Terpisah Pisah Kalau Disatuin Di dalam Al-Quran Dia Tidak Ngerti Bacanya Gimana Itu Jadi Ngenes Di hati TPR Besar Banget Buta Huruf Al-Quran Itu Banyak Sekali Banyak Makanya LSP Ini Menurut Saya Fokus Dulu Fokus Ke Baca Tulis Al-Qurannya Fokus Ke Baca Tulis Al-Quran Gimana Mau Sholatnya Benar Kalau Baca Al-Qurannya Masih Salah Jadi Maka Dari Itu Teman Teman Di Asisten Dosen PA Ini Teman Teman Coba Fokuskan Fokuskan Ke Ke Ilmu Tajwid Seperti Itu Kemudian Teman Teman Akan Mendapatkan Pengalaman Pengalaman Yang Sangat Berkesan Pengalaman Yang Sangat Bermanfaat Gitu Makanya Ada Doanya Kan Kalau Misalkan Kita Ingin Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Allahum Mangfa'na Bima Al-Lam Tana Wa'alim Nama Yang Fa'una Wa'zidna Ilma Ya Allah Berikanlah Aku Ilmu Yang Bermanfaat Ajarilah Aku Hal-hal Yang Bermanfaat Dan Tambahkanlah Ilmuku Gitu Gitu Itu Luar biasa Gitu Ketika Kita Menginginkan Sesuatu Yang Bermanfaat Itulah Agama 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 Pasti Teman Teman Akan Gunakan Seumur Hidup Belajar Agama Itu Yakin Teman Teman Kalau Misalkan Teman Teman Hari Ini Belajar Saya Tidak Menyudutkan Pelajaran Apapun Cuma Misalkan Pelajaran Dunia Misalkan Pelajaran Fisika Atau Misalkan Biologi Dan Sebagain Itu Gampang Lupa Mudah Lupa Rumus Ini Rumus Itu Boleh 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 Saja Dipelajarin Cuma Itu Tidak Mengikat Sampai Seumur Hidup Hanya Ketika Teman Teman Butuhkan Saja Hal Hal Dunia Itu Mubah Dipelajari Jadi Makanya Jangan Menjadikan Dunia Sebagai Tujuan Kemudian Yang Ketiga Public Speaking Teman Teman Akan Mendapatkan Pengalaman Berbicara Karena Banyak Sekali Mahasiswa Itu Yang Sulit Kesulitan Dalam Presentasi Apalagi Pasidang Akhir Kelulusan S1 Itu kan Harus Presentasi Di hadapan Banyaknya Dosen Ada 4 Dosen Atau 5 Dosen Yang kita Hadapi Kemudian Presentasi Teman-teman Menjadi Asisten Dosen Ini Salah satu Bekalnya Public Speaking Gimana Caranya Teman-teman Berbicara Di depan Umum Tetapi Tidak Grogi Gimana Caranya Teman-teman Menjelaskan Sesuatu Agar Orang Itu Bisa Memahami Apa Yang Teman-teman Bicarakan Dan sebagainya Belajar Berbicara Karena Di Perkuliahan Itu kan Kebanyakan Mendengar Daripada Bicara Teman-teman Di Organisasi Harus Banyak Bicara Aplikatif Kemudian Yang keempat Adalah Belajar Manajemen Waktu Teman-teman Ketika Menjadi Asisten NOS ini Itu akan Belajar Namanya Manajemen Waktu Nanti Ada Di slide Berikutnya Saya akan Jelaskan Bagaimana Caranya Manajemen Waktu Jadi Jadwal Teman-teman Itu Lebih Banyak Bukan Hanya Kuliah Biasa Kan Ada Mahasiswa Tipe Kupu-kupu Namanya Kupu-kupu Kuliah Pulang Kuliah Pulang Kuliah Pulang Lagi Kata Saya Apa Bedanya Kalau Kuliah Pulang Dengan Anak SD SMP SMA Yang Belajar Terus Pulang Belajar Pulang Harus Ada Perbedaan Teman-teman Sudah Bajar Di Mahasiswa Sebentar Lagi Akan Meneruskan Ke S2 Atau Ke Pekerjaan Atau Ke Keluarga Teman-teman Harus Mempunyai Bekal Salah Satu Bekalnya Itu Tadi Kita Bisa Berorganisasi Menjadi Asisten Dosen Luar Biasa Kesempatan Kesempatan Terbaik Oke Next Oke Nah Ini adalah Motivasi Mengajarkan Al-Quran Uthman Minafan Radiyallahu Anhu Berkata Bahwa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Sebaik-baik Orang Diantara Kalian Adalah Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Hadis Riwayat Bukhari Kalau Ditanya Profesi Terbaik Apa Inilah Profesi Terbaik Di Dunia Ini Mengajarkan Al-Quran Teman-teman Semuanya Profesi Terbaik Kata Rasulullah Apa Khoi Rukum Sebaik-baik Kalian Sebaik-baik Orang Kalau Misalnya Ada Orang Yang Baik Ada Sebaik-baik Ada Yang Lebih Baik Siapa Orang Yang Belajar Dan Mengajarkan Al-Quran Dia Belajar Kemudian Mengajarkan Jadi Ilmu Itu Bukan Hanya Untuk Diri Sendiri Kita Misalnya Belajar Tajwid Belajar Tahsin Belajar Tahfiz Menghafalkan Dan sebagainya Itu bukan Untuk diri sendiri Bukan hanya Untuk diri sendiri Tapi Diajarkan Kepada Yang lain Diajarkan Yang teman-teman Di garis bawah Jadi Teman-teman Semuanya Kalau Sudah Punya Bekal Ilmu Ilmu Agama Kemudian Ilmu Membaca Al-Quran Teman-teman Share Kepada Mahasiswa Mahasiswa Baru Atau Menti Yang Menjadi Kelompok Halakoh Teman-teman Nanti Di LSP Diajarkan Ini Idhar Ini Idgom Ini Ikhlam Ini Ikhfa Dan sebagainya Diajarkan Cara membaca Al-Quran Mahrojnya seperti apa Diajarkan Kemudian Terjemahnya Tafsirnya Dan sebagainya Kalau misalkan Sanggup Tapi kalau misalkan Tidak sanggup Yang penting Bacanya aja dulu Mahrojnya Mahroj itu tempat Keluar huruf Dari mulut itu Dari mana Jadi itulah Sebaik-baik profesi Oke Selanjutnya adalah Manajemen Waktu Nah Manajemen Waktu ini ada Empat Yang saya ingin Bahas Yang pertama Adalah Teman-teman Prioritaskan Solat Lima Waktu Di antara Segala Aktivitas Teman-teman Semuanya Orang yang Bisa Disiplin Solatnya Akan Disiplin Kesemua Aktivitasnya Yakin Itu Rudah Rumus Kalau Orang Masih Telat Solatnya Bagaimana Dia Berurusan Dengan Kegiatan Lainnya Jadi Solat itu Sudah Memang Cerminan Diri Cerminan Diri Pribadi Solatnya Barang Siapa yang Memperbaiki Solatnya Maka Allah Akan Memperbaiki Juga Dirinya Dia Berusaha Bangun Subuh Untuk Solat Subuh Di masjid Bagi Laki-laki Kemudian Nabi Solat Subuh Dia Niat Ya Allah Saya Pengen Nunggu Solat Luhur Nabi Subuh Dia Sudah Niat Diniatkan Kenapa Diniatkan Karena Kita ini Sebenarnya Hanya Menunggu Waktu Solat Hidup itu Untuk Menunggu Waktu Solat Dan Aktivitas Aktivitas Selainnya Hanya Sampingan Jadi Jangan Menganggap Solat Itu Sampingan Itu Bahaya Berarti Dia Harus Belajar Lagi Tentang Tauhid Tentang Akhidah Hidup ini Kita Nungguin Solat Ini Kita Mau Nunggu Solat Duhur Jadi Aktivitas Aktivitas Di luar Solat Itu Sampingan Saja Untuk Menunggu Niatkan Hanya Untuk Menunggu Waktu Solat Saya Juga Bekerja Misalkan Dari Pagi Sampai Sore Saya Niatkan Saya Bekerja Ini Hanya Menunggu Waktu Solat Saja Sambil Menunggu Waktu Solat Saya Mengerjakan Aktivitas Aktivitas Lain Yang Bermanfaat Dan Diniatkan Sebagai Ibadah Kerja Niatnya Mencari Nafkah Untuk Keluarga Seperti Bukan Ya Jadi Diniatkan Semuanya Untuk Ibadah Jadi Orang Yang Memprioritaskan Solat Maka Allah Akan Mudahkan Aktivitas Aktivitas Lainnya Jadi Jangan Sepelekan Solat 5 Waktu Aja Dulu Tepat Pada Waktunya Teman Teman Adhan Berkumandang Teman Teman Langsung Segerakan Solat Jadi Abis Duhur Asar Maghrib Isya Subuh Dan Seterusnya Dan Itu Akan Merefek Inna Solat Tanha Anil Fahsyai Wal Mungkar Sesungguhnya Solat Itu Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Makanya Orang Itu Baik Kenapa Karena Solat Karena Dia Benar-benar Beribadah Kepada Allah Dia Sudah Mengetahui Makna Dari Solat Itu Sendiri Kemudian Yang kedua Adalah To do List To do List Lakukan List Apa saja Yang teman-teman Akan lakukan Besok Atau Hari Hari ini Malamnya Misalkan Malamnya Saya Evaluasi Diri Kemudian Saya Planning Untuk Besok Besok Ada tertulis Jadwal kuliah Juga Teman-teman Sebenarnya Harus Dicatat Juga Dimana Kalau Di dinding Ditinggal Nama teman-teman Yang Suka Dibawa Nama teman-teman Apa HP Dicatat Di HP Jadwal Teman-teman Di HP Karena teman-teman Saya yakin Saya juga Sendiri Merasakan Susah Lepas dari Ini HP Teman-teman Ke kampus Misalkan Lupa bawa HP Kayaknya Balik lagi Kalau ada waktu Kalau ada waktu Pasti balik lagi Karena HP Ini Benar-benar Rekat Dengan kita Kalau dulu Para sahabat itu Bukan HP Al-Quran Rekat Dengan kehidupan Cuma Kita kan HP Cuma Mudah-mudahan Di HP itu Ada aplikasi Al-Quran Supaya Bisa baca Mempermudah Jadi ada List planning Teman-teman Mau ngapain Besok Ada jadwal harian Bulanan Atau tahunan Ada target-target Yang teman-teman Akan capai Jadi Teman-teman Planning itu Rencanakan Dengan baik Kan manusia Hanya bisa Merencanakan Allah yang Menentukan hasilnya Misalkan Kodarullah Sakit Ya Sudah Sudah Kodarullah Sudah takdir Allah Ketika teman-teman Merencanakan besok Kekiatan A, B, C, D, E Tapi teman-teman Kodarullah Sakit Ya sudah Teman-teman Harus istirahat Maka dari itu Manajemen Waktu juga Termasuk Teman-teman Istirahat Waktu istirahat Juga penting Untuk menjaga Kesehatan Karena tubuh ini Punya hak Untuk istirahat Untuk makan Punya hak itu Dan berikan hak itu Kepada tubuh teman-teman Supaya Teman-teman itu Memiliki Kesehatan yang seimbang Seperti itu Kemudian yang ketiga Adalah skala prioritas Ketika teman-teman Berbicara tentang Manajemen waktu Teman-teman akan Berbicara tentang Skala prioritas Ada penting Mendesak Ada penting Tidak Mendesak Ada Tidak penting Mendesak Ada Tidak penting Tidak Mendesak Ada empat Kalau Tidak salah Ada Quadran Empat Quadran Misalkan Penting Dan Mendesak Misalnya Contohnya Teman-teman Ikut UAS Ujian Akhir Semester Mau Tidak Mau Teman-teman Di hari itu Misalnya Di hari Senin Hal Selasa Ada jadwal UAS Itu penting Dan Mendesak Kalau Misalnya Ada jadwal Teman-teman Nongkrong Ada jadwal Organisasi Rapat Dan sebagainya Teman-teman akan Memprioritaskan Teman-teman ikut UAS Dulu Ujian Akhir Semester Dibandingkan Yang lainnya Kenapa Karena teman-teman Sudah menilai Ini adalah Skala prioritas Jangan 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 Orang Yang Aktif Di Organisasi Tetapi Akademiknya Terbengkalai Jangan Seperti itu Teman-teman Karena Teman-teman Kewajiban Kuliah Mempelajari Jumlah SKS Yang Sudah Diberikan Dan Teman-teman Menghadapi Ujiannya Ketika Teman-teman Belajarkan Harus Ada ujiannya Untuk Mendapatkan Tolak Ukur Penilaian Dan Penilaian Itu Untuk Evaluasi Teman-teman Evaluasi Belajar Ujian itu Sebenarnya Evaluasi Belajar Dalam Memahami Ilmu Jadi ada Penting Mendesak Itu Penting Dan Mendesak Ada Penting Dan Tidak Mendesak Misalkan Teman-teman Dikasih PR Sama Dosen Penting Emang PR Itu Penting Tapi Tidak Mendesak Misalkan Dikumpulnya Masih Minggu Depan Teman-teman Tidak Harus Mengerjakan Hari Ini Bisa Nanti Tapi Jangan Dinanti Nanti Juga Kalau Misalkan Hari Rabu Sudah Bisa Ngerjakan Hamin Dua Hamin Satu Ngerjakan PR Itu Tidak Mendesak Kalau Tidak Mendesak Itu Boleh Nanti Bisa Diatur Waktunya Kalau Misalkan Sudah Mendesak Berarti Hari Itu Juga Mau Tidak Mau Kayak Tadi Teman-teman Ikut UAS Teman-teman Ikut UAS Ujian Akhir Semester Dibandingkan Dengan Rapat Nongkrong Sama Teman-teman Skala Prioritas Ada Tidak Penting Dan Mendesak Misalkan Apa Yang Menurut Teman-teman Tidak Penting Apa Tapi Mendesak Apa Contohnya Kasuludin Tidak Penting Mendesak Misalkan Teman-teman Harus Ketemuan Ketemuan Rapat Yang Sebenarnya Rapat Itu Bisa Diwakilin Sama Wakil Sama Tidak Penting Tidak Mendesak Tidak Penting Tidak Mendesak Itu Seperti Teman-teman Healing Misalkan Mau Pergi Teman-teman Keluar Main Tidak Penting Tidak Mendesak Yang Tidak Dijadwal Tidak 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 Penting Tidak Mendesak Boleh Nanti Tidak 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 Mendesak Kemudian Yang Keempat Terakhir Belajar Disiplin Dan Menghargai Waktu Allah Allah Berfirman Di Dalam Surat Al-In Shikok Ya Ayuhal Lathina Amanu Inna Kakadihun Ila Rabbika Kadhang Fam Mulaqih Wahai Ya Ayuhal Nasu Ya Ayuhal Nasu Ya Ayuhal Lathina Amanu Inna Kakadihun Ila Rabbika Kadhang Fam Mulaki Masalah Tidak Di Dalam Surat Al-In Shikok Ya Allah S.W.T. Berfirman Wahai Orang-orang Yang Beriman Saya Buka Dula Al-Quran Takut Salah Oh Ya Ayuhal Insanu Ya Ayuhal Insanu Inna Kakadihun Ila Rabbika Kadhang Fam Mulaki Wahai Manusia Sesungguhnya Kamu telah Bekerja Dengan Sungguh Sungguh Menuju Tuhan Maka Pasti Kamu Akan Menemuinya Misalkan Teman-teman Udah Umur 20-an Berarti Teman-teman Sudah 20 Tahun Menuju Allah Akan Menuju Allah Tinggal Sisa-sisa Umur Yang Ada Di Kehidupan Dunia Kita Nggak Tahu Sisa Umur Kita Berapa Cuma Sudah Kalau Misalnya 20 Tahun Berarti Teman-teman Perjalanan Menuju Allah Udah 20 Tahun Misalkan Saya Udah 28 Tahun 28 Tahun Saya Menuju Allah Dan Pasti Akan Menemuinya Dimana Nanti Ketika Teman-teman Sudah Merasakan Ajal Kematian Dan Kamu Akan Menemui Rob Jadi Kita Ini Sebenarnya Sedang Menuju Allah Makanya Kalau Ada Orang Meninggal Apa Yang Kita Ucapkan Sesungguhnya Kalian Adalah Berasal Dari Allah Maka Akan Kembali Juga Kepada Allah Kita Ini Berasal Dari Allah Yang Menciptakan Kita Adalah Allah Dan Kita Akan Kembali Kepada Oke Next Ini Mungkin Yang Terakhir Dampak Astos Diisi Oleh Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Yang Pertama Adalah Mahasiswa Hanya Dapat Nilai Dan Tidak Dapat Ilmu Banyak Misalkan Asisten Dosen Yang Tidak Bertanggung Jawab Misalkan Misalkan Ikut Ikut Doang Ikut Tapi Tidak Bertanggung Jawab Dan Ini Adalah PR Bagi Pengurus LSP Bagaimana Caranya Menyaring Orang Orang Tersebut Harus Controlling Ketika Dia Apa Namanya Ikut Dari Dalam Menjadi Pementor Misalkan Dia Disogok Amor Mentinya Udahlah Kak Katanya Kita Tidak Usah Mentoring Kita Bayar Aja Satu Juta Kita Patungan Satu Juta Untuk Kamu Yang Penting Nilai Kita A Semua Kalau Misalkan Ada Asdos Yang Seperti Ini Yang Gampang Disogok Amor Mentinya Itu Bahaya Cuma Dapat Nilai Tidak Mendapatkan Ilmu Mahasiswa Mahasiswa Tersebut Makanya Penting Ada Controlling Penting Adanya Controlling Supaya Tadi Tidak Terjadi Hal-hal Yang Seperti Itu Mahasiswa Hanya Mendapatkan Nilai Tidak Mendapatkan Ilmu Kemudian Yang Kedua Adalah Mengajarkan Bisa Saja Bisa Mengajarkan Ajaran Yang Menyimpang Ketika Kita Tidak Tahu Kalau Mahasiswa Ini Yang Menjadi Asisten Dosen Itu Memiliki Pemikiran Yang Menyimpang Sekarang Lagi Viral LGBT Dia Sambil Bilang LGBT Itu Boleh Sebenarnya Itu kan Hak Asasina Itu Bahaya Kan Diajarkan Kepada Menti-menti Kepada Mahasiswa Baru Pemikiran Pemikiran Liberal Bahaya Wanita Itu Boleh Jadi Khotip Jumat Wah Ini Menyimpang Juga Jadi Awas Ada Pemikiran Pemikiran Menyimpang Yang Perlu Kita Waspadai Itu Juga Mungkin Banyak Kalangan Kalangan Mahasiswa Yang Sudah Terkena Virus Menyimpang Maka Dari Itu Kita Harus Waspadai Ini Makanya Selektif Dalam Memilih Asisten Dosen Itu Sangat Penting Kenapa Karena Dia yang Mengajarkan Nanti Mahasiswa Mahasiswa Baru Kemudian Yang Ketiga Tidak Membentuk Karakter Mahasiswa Tidak Membentuk Karena Tujuan LSP Sudah Jelas Mata Kuliah Umum Pembentukan Karakter Pembinaan Karakter Mahasiswa Jadi Membina Karakter Karakter Mahasiswa Untirta Menjadi Lebih Baik Lagi Mengajarkan Jujur Sopan Santun Gitu Kan Solat Tepat Pada Waktunya Dan Sebagainya Untuk Karakter Karakter Itu Dimulai Dari Apa Dari Mindset Dari Pola Pikir Ketika Mindset Kita Positif Maka Lisan Kita Akan Positif Ketika Lisan Kita Positif Maka Perilaku Kita Akan Positif Berefek Dari Pikiran Pengucapan Pengucapan Dari Pengucapan Perilaku Dari Perilaku Kebiasaan Habit Kebiasaan Kebiasaan Itu akan Menentukan Karakter Jadi karakter Itu akan Ditentukan oleh Kebiasaan Kebiasaan Kita Di dalam Menjalani Kehidupan Sehari-hari Kemudian yang Keempat Kejahatan Terorganisir Akan Mengalahkan Kebaikan Yang Tidak Terorganisir Jangan Jangan Salah Kejahatan Itu Berkelompok Juga Punya Teman-temannya Juga Maka Dari Itu Alangkah Lebih Baiknya Orang Baik Itu Berkumpul Juga Menjadi Satu Menjadi Suatu Wadah Yang Besar Seperti LSP MKU PK Ini Yang Menjadi Terobosan Mahasiswa Dalam Membimbing Atau Membentuk Karakter Kemudian Ini Yang Terakhir Terkait Motivasi Untuk Teman-teman Semuanya Di Surat Muhammad Daya 7 Akhirnya Wahai Orang-orang Yang Beriman Jika Kamu Menolong Agama Allah Dia Akan Menolong Dan Meneguhkan Kedudukan Sampai Allah Itu Ngasih Tahu Kepada Orang-orang Yang Beriman Jika Kamu Menolong Agama Allah Kayak Teman-teman Sekarang Mau Menolong Agama Allah Ini Niatkan Menolong Agama Allah Menjadi Asisten Dosa Saya Allah Akan Menolong Teman-teman Urusan Teman-teman Jadi Mudah Insya Allah Jadi Teman-teman Jangan Diribetkan Dengan Kalau Saya Ikut LSP Waktu Saya Kebuang Enggak Malah Menjadi Waktunya Menjadi Berkah Lagi Menjadi Berkah Waktunya Alhamdulillah Saya Ketika Menjadi Mahasiswa Untirta Aktif Di LSP Kalau Nggak Salah Sampai Semester 5 Atau Semester 6 Saya Aktif Di LSP Menjadi Pementor Alhamdulillah Saya Bisa Ikut Lomba Tingkat Nasional Kemudian Saya Mendapatkan IPK Kumlot Kemudian Mendapatkan Relasi Yang Cukup Besar Banyak Dan Sebagainya Allah Mudahkan Ketika Kita Mau Menolong Agama Allah Allah Akan Mudahkan Semuanya Urusan Kita Menjadi Mudah Apalagi Teman Teman Membaca Al-Quran Tiap Hari Al-Quran Itu Kalau Dibaca Tidak Mengurangi Waktu Teman Teman Malah Membuat Waktu Teman Teman Semakin Berkah Jadi Jangan Sampai Bilang Kayaknya Kalau Gue Baca Al-Quran Satu Juz Dal Satu Hari Itu Kayaknya Ngabisin Waktu Saya Nah Itu Pemikiran Yang Salah Malah Kalau Misalkan Ada Orang Yang Bisa Banyak Membaca Al-Quran Itu Waktunya Semakin Berkah Waktu Semakin Berkah Itu Semakin Urusan Kita Sangat Mudah Orang Lain Skripsinya Susah Kok Kita Mudah Itu Dimudahkan Kok Orang Lain Dapetnya Nilai Pada Belajar Matematian Nilainya Kecil Sementara Kita Belajar Biasa Cuma Baca Buku Dan Sebagainya Kita Dapat Nilai Besar Itu Keberkahan Juga Yang Allah Berikan Ketika Kita Menolong Agama Allah Dan Kita Memprioritaskan Waktu Untuk Membaca Al-Quran Dan Meneguhkan Kedudukan Teman-teman Semuanya Ketika Teman-teman Menolong Agama Mungkin itu saja Yang kakak Sampaikan Karena Waktunya sudah Jam 11 Kewa 17 Ya Mungkin Dilanjut Dengan Sesi Tanya-jawab Bagi teman-teman Yang ingin Bertanya Atau Diskusi Sesi-diskusi Sesi-diskusi Saja Nyantai Karena Kakak Sama teman-teman Umurnya Bedanya Dikit Jadi Insyaallah Kalau ada Yang ditanyakan Kalau bisa Kalau misalkan Kakak bisa jawab Insyaallah Dijawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Terima kasih Kepada KOK Atas penyampaian materi Yang sangat Luar biasa Sehingga Memotivasi Teman-teman Untuk semangat Menysiarkan Agama Islam Terutama Lewat Asisten Dosen Keagama Islam Selanjutnya Yaitu Sesi Tanya-jawab Atau Diskusi Mungkin Kepada Teman-teman Yang ingin Bertanya Bisa Raisen Terlebih dahulu Atau Jika Terkendala Bisa Memanfaatkan Kolom Chat Oke Dipersilahkan Oke Disini Sudah ada Mulyadi Mungkin Langsung Amrik aja Mulyadi Jadi Begini Izin Bertanya Kepada Kau Oke Nah Ketika Kita Para Calon Asisten Dosen Atau Mentor Ini Sudah Resmi Dilantik Nah Ketika Kita Mengalami Misal Demotivasi Atau Perasaan Ketika Kita Lelah Karena Faktor Internal Maupun Eksternal Yang Akibatnya Itu Kita Mulai Kehilangan Semangat Ketika Sedang Menjalankan Tugas Nah Kira-kira Dari Kau K sendiri Itu Motivasi Apa Yang Bisa Diberikan Ketika Kita Mengalami Hal Demikian Atau Mungkin Kau K sendiri Pernah Mengalami Hal Tersebut Nah Kalau Pernah Bagaimana Kau 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 Bisa Bangkit Dari Hal Tersebut Jadi Begitu Langsung Dijaw Atau Di Tampung Jangan Jawab aja Nih Oh Langsung Jawab Oke Ya Pertanyaan Sangat bagus Dari Kak Mulyadi Tentang Demotivasi Atau Kita Lelah Atau Ini ya Ada rasa Bosan Atau Rasa Malas Lelah Bosan Malas Dan sebagainya Itu memang Udah Tabiat Manusia Setiap Manusia Pasti Merasakan Pasti Saya juga Pasti Merasakan Kan Saya Bukan Malaikat Jadi Teman-teman Asisten Dosen Semuanya Pasti Merasakan Itu Merasakan Lelah Merasakan Capek Merasakan Bosan Itu Sudah Tabiat Manusia Cuma Yang Menjadi Solusi Adalah Ketika Kita Menyikapi Hal Tersebut Ketika Kita Lelah Bagaimana Sikap Kita Ketika Kita Lelah Kalau Kita Lelah Sebenarnya Boleh Kita Beristirahat Sejenak Kita Misalkan Kayaknya Bosen amat Mentoring Di kampus Terus Kita Mentoringnya Jalan-jalan Itu boleh Boleh aja Alhamdulillah Saya itu Pernah Punya Pementor Ngajak Ke Gunung Sari Mentoringnya Di sana Mentoringnya Sampai Ke Gunung Sari Jadi Saya Naik Ke Gunung Kemudian Mentoring Di sana Bawa bekal Segala macam Makan Di sana Jadi Perlu Adanya Kreativitas Dari Pementor Supaya Enggak Gitu-gitu Aja Enggak Di kampus-kampus Terus Untuk Kumpulnya Itu kan Kalau Misalkan Saya Kurang Paham Misalkan Pementor Itu boleh Sekarang Harus Di kampus Atau Boleh Di luar Untuk Berkumpul Tempatnya Kalau boleh Keluar Teman-teman Boleh Berkreasi Tempat Yang Misalnya Tadabur Alam Melihat Keindahan Ciptaan Allah Itu Dalam Hal Segi Kita Mengajarkan Kepada Mahasiswa Kalau Misalkan Dalam Hal Diri Kita Sendiri Misalkan Saya Mau Mentoring Males Amat Dan Sebagainya Nah Itu Memang Hati kita itu Perlu istirahat Teman-teman Hati itu Istirahat Dimana tempat Hati itu Beristirahat Di pengajian Mengajian Di kajian Di majelis ilmu Itu hati kita Hati kita Hati kita di charge Di kajian Di pengajian Di majelis ilmu Itu hati kita di charge Dimotivasi lagi Oleh seorang ustad Oleh seorang Guru Sampai kita Mencharge kembali Keimanan kita Karena iman itu Dapat naik Karena ketakwaan Dan iman itu Bisa turun Karena Kemaksiatan Rumusnya itu Iman naik Karena ketakwaan Karena kita Selalu mengerjakan Amal-amal Kebaikan Dan iman itu Bisa turun Ketika kita Melakukan kemaksiatan Melakukan dosa Jadi itu sebabnya Ketika kita Kalau bahasa ini Futur ya Bahasa Arabnya Futur itu Ketika semangat Mulai melemah Ketika malas itu Menyapa kita Kemalasan Ya Tetapi ketika kita Melewati Masa-masa Futur Itu jangan sampai Kita meninggalkan Kewajiban kita Kewajiban kita apa? Sholat Sholat lima waktu Minimal kita Ketika malas-malas kita Tidak meninggalkan sholat Semalas-malas diri kita Itu tidak meninggalkan sholat Lima waktu Itu tetap jalan Sholat lima waktu Kemudian Kalau mau mentoring Karena kita yang benar-benar Malas Ya Waktunya boleh dikurangi Yang tadinya Misalkan satu jam Ya Pertemuan kita Udah 30 menit aja Atau enggak Udah nonton video 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 di Youtube Yang punya Faidah-faidah Kita Di dalam Menonton video tersebut Punya manfaat Seperti itu Kak Mulyadi Apa jawabannya Terpenuhi atau ini? Ini ditanyakan lagi Ya Kak Sudah Terpenuhi Terima kasih Kak Ya Sama-sama Terima kasih Kak Mulyadi Atas pertanyaannya Ya mungkin Saya buka sesi pertanyaan lagi Atau diskusi Kepada teman-teman Sekali lagi Yang ingin bertanya nih Seputar Tadi Materi yang disampaikan oleh Kak Oka Atau Kendala teman-teman Dalam Menjadi Apa Di kolom komentar Kak Soal Bertanya Mungkin Menjadi seorang mentor Tidak mudah ya Karena seorang mentor Harus memiliki cerminan baik Namun bagaimana Kak Jika seorang mentor Memiliki sifat yang kurang baik Dan itu Menjadikan Menjadikan kitanya Minder Sebagai mentor Mungkin itu pertanyaannya Pertanyaan yang sangat bagus juga Saya dulu juga mengalami hal seperti ini Jadi Ketika kita menjadi mentor Cuma Ketika kita Bercermin diri pribadi Kayaknya saya ini Kurang baik gitu ya Istilahnya Saya ini Banyak dosanya Dan sebagainya Pasti ada Hati yang berbicara Seperti itu teman-teman Gitu Ada rasa gak pantas Dan sebagainya Cuma saya ingat-ingat Perkataan Seorang ulama Kalau Kalau hanya Manusia yang sempurna Dan tidak memiliki dosa Yang harus Yang bisa berdawah Maka niscaya Di dunia ini Tidak ada dawah sedikitpun Ya Pertanyaannya Apakah ada gitu Zaman sekarang Manusia Yang gak berdosa Ada gak Kasulah Tidak ada mungkin Tidak ada Semuanya berdosa Teman-teman Semua Anak cucu Adam itu Berdosa Dan sebaik-baik Pendosa Adalah yang Bertobat Kepada Allah Jadi ketika kita Merasa diri ini Masih banyak dosa Masih banyak kesalahan Itu kita Evaluasi diri Evaluasi diri Dan memperbaiki diri Jadi rumusnya itu Ketika kita Ingin Memperbaiki Seseorang Orang lain Maka Kita juga Perbaiki diri sendiri Jadi sambilan Sambil memperbaiki Memperbaiki diri sendiri Memperbaiki orang lain Sambil berjaran Beriringan Kalau nunggu Teman-teman Gak berbuat dosa Ya sampai kapan Pasti Kita semua ini Pendosa semua Pendosa semua Tapi kan Sebaik-baik Pendosa adalah Yang bertobat Ketika teman-teman Merasa diri ini Ada yang kurang baik Teman-teman evaluasi Kira-kira Dimana kesalahannya Misalkan yang akhwat Hijabnya kurang syari Misalkan Kurang agak panjang Dan segala macam Itu Teman-teman tinggal Membeli yang agak panjang Dan sebagainya Menutup aurat Semuanya Itu sambilan Sambilan teman-teman Memperbaiki Diri Sambilan teman-teman Memperbaiki Orang lain Jadi Ketika Kita memiliki Rumus tersebut Maka Kita Akan Berani berda'wah Karena Was-was setan itu Pasti ada Udah gak jangan berda'wah Kata setan Kamu kan masih Seperti ini Seperti ini Pasti ada Was-was seperti itu Tapi ketahui lah Itu adalah setan Ketika Setan itu Tidak Tidak rido Ketika manusia itu Berda'wah Tetap teman-teman Jalani dakwah itu Jalani teman-teman Kebaikan Walaupun teman-teman Tahunya ilmu Tajwid Ini Ini Dan itu Ya ajari Ajarin ke teman-teman Yang lain Ke mahasiswa-mahasiswa baru Yang membutuhkan ilmu Wallahualam Itu Siti Juleha Kak Siti Juleha Ya mungkin Gimana nih Kak Siti Juleha Pertanyaan Jawabannya apakah sudah cukup Ya mungkin sudah cukup ya Nah disini Ada pertanyaan lagi nih Kak Dari kolom komentar Mungkin saya bercekan lagi ya Dari Kak Marcela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Menjadi seorang mentor Tertunya kita harus bisa mendekatkan diri Kepada mentinya Nah bagaimana ketika kita sudah berusaha mendekatkan diri Namun dari menti tersebut Tidak bisa menerima atau menolak untuk mengikuti arahan Yang telah kita berikan Mungkin mentinya Tidak mau gitu Kak Untuk mengikuti arahan dari mentornya Pertanyaan seperti itu Ya Ya pertanyaan dari Dari Marcela Ya pertanyaan yang bagus Bagaimana Seorang mentor itu Mendekatkan diri pada mentinya Mendekatkan diri Mungkin PDKT kali ya Mendekatkan diri kan kepada Allah ya Mendekatkan diri Atau misalkan dengan cara Dia bisa Mau mendakwakan lah ya Bagaimana kita sudah berusaha mendekatkan diri Namun dari menti tersebut Tidak bisa menerima atau menolak Untuk mengikuti arahan Sebenarnya kita Ada hal yang bisa kita kontrol Dan ada hal yang tidak bisa kontrol Hal-hal yang bisa kita kontrol Itu bisa kita kontrol Tapi ada hal yang tidak bisa kontrol Di kontrol Tugas kita hanya menyampaikan Masalah misalkan Diterima atau ditolak Itu Kembali lagi kepada Orang yang kita dakwahkan Jadi kita Jangan sibuk Mencari hasil Tetapi prosesnya yang kita Nikmatin Proses dakwahnya Yang penting kita sudah Kasih tahu Jam sekian Kumpul ya Misalkan di mana Misalkan di teras masjid Kumpul jam sekian Sampai jam sekian Untuk mentoring Misalkan Seperti itu Yang datang berapa ya Kita terima Misalkan yang datang Cuma satu atau dua orang Atau tiga orang Kita terima Dan itu menjadi catatan absensi Menjadi evaluasi Seperti itu Cuma harus ada penegasan Bahwasannya Ini absensi Ini dinilai loh Masuk di dalam Penilaian Di dalam mata kuliah Misalkan Seperti itu Jadi Yang tidak mau ikut aturan Ya sudah gitu kan Itu kan di luar kontrol kita ya Susah juga Kalau kita Kan kita Yang gak bisa Ngendaliin hati orang ya Asallahudin Bisa gak Ngendaliin hati Gak bisa kan Yang mengendalikan hati Adalah Allah Maka perbanyaklah Di dalam doa-doa Teman-teman Supaya Misalkan Menti-menti Yang saya ajarkan Ini Allah Mudah-mudahan Dibukakan hatinya Dimudahkan Di dalam memahami pelajaran Dimudahkan juga Supaya Dia mengikuti arahan-arahan Ya tugas kita berdoa Setelah berusaha Tugas kita berdoa Kepada Allah Ya Hasilnya nanti Allah yang akan Kasih hasilnya Karena hasil itu Bukan Bukan kuasa kita Ya kuasa kita Kita hanya bisa Berproses Berusaha Dan Memberikan Peraturan-peraturan Yang bisa dipatuhi Koleh mahasiswa tersebut Wallahualam islam Ya baik Terima kasih Kak Atas jawabannya Mungkin Bisa di Ini ya pahami Untuk Kamar siapa Nah karena Waktunya Sudah Ini ya Mungkin Satu pertanyaan Lagi Satu pertanyaan Lagi Yaitu Dari Muhammad Fadlan Sebenarnya Ini udah Dijelasin Saya bacakan Lagi Isin bertanya Kak Kira-kira Kendala Apa saja Yang sulit Ketika menjadi Asisten dosen Itu pertanyaannya Kak Kendala Yang cukup sulit Menjadi Asisten dosen Ya Pengalaman saya Pengalaman saya Ketika Menjadi Asisten dosen Atau pementor Yang pertama Yang paling sulit Itu memang Menentukan Jadwal Yang pertama Menentukan Jadwal Kumpul Kalau bisa Memang harus Bermusyawarah Dulu Jadwalnya Kapan Yang Mereka Bisa Mereka kan Biasanya Satu kelas Dan Satu Istilahnya Satu jadwal Mata kuliah Mereka Kosongnya Hari apa Kita ikuti Mereka Tapi Misalkan Kita bilang Ada kuliah Berarti Kita cari Jadwal lain Yang kosong Yang sekiranya Bisa kita Agendakan Mentoring Kemudian Yang kedua Yang cukup sulit Adalah Kita Sebagai mentor Ini Sebelum Mengajarkan Kita harus Belajar Belajar Dulu Misalkan Oh ya Hari ini Tentang Tajwid Tentang Izhar Kita harus Tahu dulu Izhar Itu hurufnya Ada berapa Dibacanya Seperti apa Ikva Hurufnya Apa aja Dibacanya Seperti apa Kaidah Hukumnya Seperti apa Dan sebagainya Contohnya Bagaimana Menyiapkan Bahan materi Itu Juga Cukup sulit Maksudnya Cukup sulit Tapi bisa Tapi bisa Kita lakukan Cuma memang Ada Apa namanya Persiapan Persiapan Yang perlu Kita siapkan Untuk Kita bisa Bicara Kita bisa Ajarkan Jadi ada Bahan-bahan Materi Yang perlu Kita Siapkan Makanya LSP Pengurus LSP Kalau bisa Membuat Modul Kalau tidak salah Ada Bukunya Buku Panduan Untuk Asisten Dosen Mengajarkan Apa Hari ini Apa Hari kedua Apa Dibaca dulu Kemudian Diajarkan Tapi Fokusnya Itu tadi Kalau yang Belum Melancar Al-Quran Teman-teman Udah Pas Mentoring Udah Fokusnya Makroj huruf Kepada Orang-orang Yang Belum Bisa Baca Al-Quran Menanganinya Beda-beda Tiap Menangani Beda-beda Ada Yang Sudah Level Bagus Baca Al-Quran Jadilah Dia Sebagai Partner Kita Yang Udah Bisa Baca Al-Quran Supaya Mengefesien Waktu Misalkan Yuk Yang Ini Yang Satu Yang Satu Yang Sudah Baca Al-Quran Gak Apa-apa Jadi Partner Minta Bantuan Kalau Yang Sudah Bisa Mahir Misalkan Lulusan Pondok Atau Dia Sudah Mahir Membaca Al-Quran Jadikan Partner Supaya Teman-teman Juga Lebih Mudah Lebih Efesien Di Dalam Mengajarkan Pelajaran Di RSP Di Mentoring Seperti Itu Kemudian Berikutnya Apa Untuk Solid Men-solidkan Satu kelompok Itu Memang Kadang Susah Kadang Di dalam Satu Kelompok Misalkan Berapa orang Satu kelompok Sekarang Tujuh Orang Ada Ada Kurang lebih Sekitar Tujuh Enam Orang Misalkan Enam Orang Tujuh Orang Misalkan Di dalam Tujuh Orang Ada Dua Orang Yang Sulit Sekali Hadir Men-solidkan Semua Untuk Hadir Itu Emang Susah Tapi Teman-teman Berusaha Misalkan Ada Di dalam Grup WA Teman-teman Bikin Aja Grup WA Diisi oleh Teman-teman Sama Menti Untuk Men-solidkan Kemudian Ditanyakan Kira-kira Hari ini Siapa yang bisa Hadir Sebagainya Itu Men-solidkan Juga susah Itu sih Tiga hal Tadi Mengatur jadwal Memberikan materi Kemudian Yang ketiga Adalah Men-solidkan Tim Tim kelompok Di dalam Mentoring Tersebut Seperti itu Ini banyak Juga Di bawah Pertanyaan Cara mengajarkan Ilmu Yang kita Peroleh Ke orang lain Agar orang lain Tersebut Bisa menerima Ilmu Saya cerita Sedikit Tentang Robi Bin Sulaiman Muridnya Imam Syafi'i Waktu itu Robi Bin Sulaiman Ini Istilahnya Orang yang Agak Kesulitan Dalam Menerima Ilmu Kemudian Minta Diulang Lagi Diulang Lagi Pelajaran Sampai Imam Syafi'i Itu Pernah Mengulang 39 Kali Pelajaran Yang sama Kepada Robi Bin Sulaiman Kemudian Robi Bin Sulaiman Itu Malu Teman-teman Saya Ini Sudah Paham Saya Harus 39 Kali Untuk Diterangin Diulang Lagi Akhirnya Malu Dia Enggak Ke Majelis Majelis Lagi Karena Malu Kemudian Imam Syafi'i Mendatangi Rumahnya Ditanyakan Kepada Robi Muridku Kenapa Engkau Tadi Tidak Hadir Wahai Imam Aku Ini Malu Saya Ini Enggak Ngundeng Enggak Paham Ilmu Yang Sudah Engkau Ajarkan Kata Imam Syafi'i Jawaban Imam Syafi'i Sangat Cerdas Sekali Sangat Indah Sekali Saya Ini Tugasnya Hanya Menyampaikan Menyampaikan Ilmu Yang Memahamkan Ilmu Dan Memasukkan Ilmu Pada Hatimu Adalah Allah Subhanahu Maka Mintalah Kepada Allah Subhanahu Agar Kamu Paham Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Pelajaran Ta'uhid Maka Robi Sulaiman Menangis Dan Berdoa Kepada Allah Supaya Diberikan Ilmu Yang Bermanfaat Ditambahkan Ilmunya Akhirnya Rabbi Bin Sulaiman Menjadi Ulama Murid Imam Syafi Ulama Terkenal Dari Doa Tersebut Jadi Terkadang Kita Mengandalkan Ikhtiar Mengandalkan Ikhtiar Tanpa Melibatkan Allah Padahal Kalau Ilmu Itu Cahaya Ketika Ilmu Itu Mau Masuk Di Dalam Hatimu Di Dalam Dadamu Di Dalam Otakmu Maka Kita Minta Kepada Allah Agar Kita Diberikan Ilmu Yang Bermanfaat Ketika Kita Diberikan Oleh Allah Subhanahu Diberikan Ilmu Yang Bermanfaat Maka Kita Akan Mudah Memahaminya Jadi Jangan Mengandalkan Ikhtiar Saja Tetapi Andalkan Juga Doa Kepada Allah Dan Guru Juga Mendoakan Muridnya Itu Hasil Doa Guru Doa Muridnya Supaya Allah Memudahkan Ilmu Itu Masuk Dalam Hatinya Yang Terakhir Apa Setiap Orang Memudah Tangkat Nah Itu Tadi Kan Sudah Terjawab Cara Yang Bisa Mentor Lakukan Agar Mentor Tersebut Bisa Mudah Memahami Ilmu Metode Atau Trick Mengajarkan Sebenarnya Metode Itu Banyak Tadi Saya Bilang Yang Tadi Kisahnya Muridnya Imam Syafiq Kita Jangan Lupa Selain Kita Berusaha Dengan Metode Menggunakan Trick Trick Dan Sebagainya Itu Kita Yang Paling Dasarnya Adalah Berdoa Karena Doa Itu Benar-benar Tauhid Bagaimana Kita Menggantungan Diri Kepada Allah Sepintar Apapun Kita Ketika Kita Tidak Berdoa Untuk Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Maka Ilmu Itu Tidak Bermanfaat Ilmu Itu Sebatas Pemikiran Saja Di otak Saja Tapi Tidak Bisa Kita Tahu Teori Sholat Kita Tahu Teori Sholat Wittir Atau Tahajud Tapi Kita Tidak Menjalankannya Itu Ilmu Yang Tidak Bermanfaat Salah Contoh Ilmu Yang Tidak Bermanfaat Makanya Kita Minta Kepada Allah Balik Balik Lagi Ke Allah Berdoa Yang Banyak Kemudian Minta Agar Dipahamkan Ilmunya Boleh Boleh Saja Menggunakan Metode Atau Trick Yang Mudah Dipahami Teman-teman Kan Banyak Sumber-sumber Misalnya Dari Youtube Dan Sebagainya Untuk Metode Metode Umi Metode Tilawati Kalau Dalam Al-Quran Jadi Teman-teman Yang Kira-kira Mudah Apa Teman-teman Pelajari Kemudian Teman-teman Sampaikan Kepada Mahasiswa Oh ya Untuk Yang Bertanya Saya Minta Nomornya Nomor HPnya Diketik Di kolom Komentar Tiga Orang Tiga Orang Pertama Siapa Mungkin Untuk Yang Tiga Orang Pertama Bisa Ketik Nomor HPnya Di kolom Chat Kemudian Ada TCT Juleha Dan Marcella Tiga Orang Ketik Insya Allah Saya Akan Berikan Hadiah Hadiah Menurut Bermanfaat Bukan Pulsa Tapi Saya Akan Kasih Teman-teman Canva Pro Team Jadi Teman-teman Bisa Mendesain Di Canva Dengan Tools Pro Dengan Alat-alat Yang Sudah Pro Template Bermanfaat Untuk Teman-teman Bahan Mengajari Menti-menti Teman-teman Bisa Menggunakan Canva Oke Terima kasih Ada Berapa Ada Empat Ada Tiga Atau Empat Muhammad Fadlan Nanya ya Tadi Muhammad Fadlan Bertanya Tadi Cuma Untuk Tiga Orang Siapa Tiga Orang Teratas Ada 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 Marcella Maaf Ya Fadlan Kalau Mau Berarti Harus Beli Akun Satu Tahun Itu Rp50.000 Untuk Anggota Tim Tapi Yang Tiga Teratas Saya Kasih Gratis Terima Marcella Saya Simpan Nomornya Oke Sudah Saya Simpan Terima kasih Banyak Solauddin Ada Agenda apa Setelah ini Terima kasih Terima kasih Kepada Kau Kegunawan Atas Penyampaian Materinya Dan juga Mungkin Kepada Teman-teman Yang akan Menjalankan Menjadi Asisten Agama Islam Bisa Diterapkan Materi Yang disampaikan Oleh Kau Kegunawan Tadi Seputar Motivasi Berdakwa Dan juga Manfaat Menjadi Asidos Kita harus Menyiapkan Materi Materi Yang Sekaranya Kita bisa Untuk Diajarkan Kepada Menti-menti Kita Semua Selanjutnya Yaitu Mungkin Penyerahan Sertifikat Kepada Teman-teman Operator Mungkin Bisa Ditampilkan Baik Sekali lagi Terima kasih Kepada Kau Gugnawan SP Atas Menyampaikan Materinya Dan bisa Menyepatkan Waktu Di acara Sosialisasi Terima kasih Banyak Saya Sama-sama Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Tetap Semangat Untuk Para Asisten Dosen LSP M-K-U-P-K-U-T-R-T-A Mudah-mudahan Teman-teman Dimudahkan Oleh Allah S.W.T Dalam Belajar Dan Mengajarkan Terus Belajar Dan Terus Mengajarkan Dua hal Tersebut Tidak Bisa Dipisahkan Seorang Guru Tetap Harus Belajar Karena Untuk Mengajarkan Mudah-mudahan Teman-teman Tidak Bosan-bosan Untuk Mengajarkan Ilmu Agama Dan Mudah-mudahan Menjadi Pahala Jariah Untuk Akhirat Kelak Karena Salah Satu Ada Tiga Hal Yang Menjadi Amal Jariah Yang Terus Menerus Mengalir Yang Pertama Adalah Doa Anak Solih Mendoakan Orang Tuanya Kalau Teman-teman Sudah Berkeluarga Punya Anak Jangan Lupa Ajarkan Anak Menoakan Orang Tuanya Kemudian Yang Kedua Adalah Sadak Jariah Teman-teman Punya Harta Infakan Ke Wakaf Wakaf Al-Quran Wakaf Masjid Dan Sebagainya Yang Ketiga Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Benar-benar Dari Tiga Hal Yang Memberikan Amal Jariah Ada Salah Satunya Ilmu Yang Bermanfaat Amin Sekali Terima kasih Kepada Kau Penggunaan Penyampaian Materinya Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Dan Bisa Diterapkan Atau Diimplementasikan Ketika Kita Terah Resmi Menjadi Asisten Dosen Keagamaan Islam Ya Mungkin Itu Saja Kepada Teman-teman Yang Belum Berkesempatan Bertanya Mungkin Bisa Sharing Bersama Pengurus LSP Pusat Terkait Bagaimana Sih Gitu Kegiatan Di LSP Ini Mungkin Itu Saja Kurang Lebihnya Saya Sebagai Moderator Pamit Untuk Diri Kurang Lebihnya Maaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Jangan Lupa Kepada Teman-teman Tetap Stay Karena Masih Ada Acara Saya Serahkan Kepada MC Baik Terima kasih Kepada Moderator Yang Sudah Memandu Acara Sesi Pada Kali Ini Juga Terima Kasih Kami Sudah Panitia Oka Yang Sudah Memberikan Sedikit Ilmu Wawasan Dan Motivasi Kepada Kita Sebagai Mentor Dan Kepada Calon-calon Asisten Dosen Baik Acara Selanjutnya Yaitu Penyampaian Materi Mohon Maaf Acara Selanjutnya Yaitu Penyampaian Sosialisasi Open Recruitment Nah Selain Tadi Motivasi Dari K Oka Ini Juga Ada Beberapa Penyampaian Sosialisasi Mengenai Bagaimana Kita Menjadi Asisten Dosen Di semester Depan Ini Baik Untuk Sesi Kali Ini Akan Dibantu Oleh T. Azga Oke Kita Sapa dulu T. Azganya Assalamualaikum T. Azga Ya Waalaikumsalam Masya Allah T. Azganya Sudah ada Di Room Baik T. Azga Apa Kabar Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Dinda Gimana Jadi MC Masya Allah Keren Alhamdulillah Ini Saya Semangat Berkat Kalian Pesertanya Masya Allah Lumayan Banyak Oh Oh Ya T. Azga Ini Bu Nanya Gimana Apa Yang Disampaikan Oleh T. Azga Mengenai Sosialisasi Apakah Sedikit Tentang Penyampaian Tata Cara Kita Menjadi Mentor Atau Bagaimana Iya Oke Untuk Kali Ini Sedikit Tambahan Informasi Aja Buat Teman Teman Sebelumnya Boleh Dari Teman-teman Panitia Ditampilkan Bulu Pamplet Open Recruitment Ya Jadi Lebih Kepada Ini Pengarahan Buat Teman-teman Mungkin Disini Teman-teman Yang Hadir Di Zoom Pada Hari Ini Ada Yang Udah Daftar Opreknya Atau Mungkin Ada Yang Belum Jadi Baru Ikut Zoom Dan Alhamdulillah Udah Dapat Sosialisasi Terus Tadi Dapat Materi Materi Juga Dan Penguatan Dari KOK Yang Masya Allah Keren Banget Dan Disini Buat Mungkin Teman-teman Yang Belum Mendaftar Bisa Dilihat Pamplet Open Recruitment Jadi Kami Dari LSP MKUPK Lingkas Studi Pekanan MKUPK Mata Kuliah Umum Pengembangan Karakter Jadi Teman-teman Selain Nanti Mas Baru Mendapat Mata Kuliah Agama Di Samping Itu Ada Tambahan Pengembangan Karakternya Jadi Disini Teman-teman Yang Insyaallah Salon-salon Asgos Yang akan Membantu Sebagai Perpanjangan Tangan Atau Tangan Kanannya Dosen-dosen Agama Bisa Membantu Teman-teman Maba Nah Tadi kan Juga Udah Dijelasin Kayak Manfaatnya Benefitnya Jadi Asgos Itu Apa Nah Disini Mungkin Teman-teman Udah Lumayan Tersadar Ternyata Manfaat Jadi Asgos Itu Banyak Selain Kita Perpanjangan Tangan Dari Dosen Kita Menyampaikan Ilmu Yang mana Yang terjadi Amal jari Teman-teman Kayak gitu Nah Kita Menyampaikan Sesuatu Kebaikan Atau Kita Ngajak Kepada Kebaikan Nah Insyaallah Kalau Misalkan Nanti Teman-teman Menti Yang Teman-teman Pegang Yang teman-teman Bina Nah Itu Mengerjakan Apa yang Teman-teman Katakan Ajakan Kebaikan Insyaallah Pasti Teman-teman Juga akan Mendapat Pahalanya Kebaikan yang Sama Insyaallah Dan Gak hanya Apa yang Gak hanya Ilmu aja Yang kita Sampaikan Pada saat Nanti Teman-teman Sudah menjadi ASDOS Atau mentor Kan nanti Ada mentoring Setiap Nah Nah itu Kita juga Bisa Beda Sama ASDOS Mata kuliah Umum Kalau di ASDOS LSP Ini Lebih Kita tuh Bisa Lebih Dekat Sama Mabak-mabaknya Sama Menti Menti Kita Kita Bisa Punya Hubungan Yang Lebih Dari Sekedar ASDOS Sama Menti Kita bisa Jadiin Mereka Itu Tempat Curhat Kita Saling Terbuka Yang mana Kita Sama-sama Belajar Jadi Enggak Ada Yang Menggurui Atau Bagaimana Jadi Kita Sama-sama Belajar Jadi Buat Teman-teman Mungkin Yang Maksimikir Aduh Aku Masih Kayaknya Masih Banyak Kurangnya Aku Belum Pantes Nah Itu Jangan Jangan Putus Di situ Kita Harus Semangat Dan Tadi Kata Kata Kita Sejalan Dengan Kita Memperbaiki Diri Jadi Kita Beriringan Sambil Kita Menjadi ASDOS Menjadi Sambil Memperbaiki Diri Kita Jadi Semoga Nanti Di lingkungan ASDOS Pun Teman-teman Dapatkan Teman-teman Yang Baik Lingkungan Yang Baik Juga Yang Mana Bisa Teman-teman Semangat Di situ Karena Relasi Juga Di ASDOS LSP Benar-benar Dari Semua Jurusan Jadi Teman-teman Insya Allah Pasti Bakal Punya Teman Atau Kenalan Dari Jurusan Lain Kayak Aku Sama Teh Dinda Dari jurusan Hukum Terus Aku Dari jurusan Fakultas Paperta Yang mana Dulunya Gak pernah Ketemu Gak pernah Tahu Tapi Akhirnya Ketemu Di LSP Nah Mungkin Itu ya Dari Aku Bisa Teman-teman Lihat Di Pamflet Yang Sudah Ada Di layar Teman-teman Untuk Open Recruitment Masih Dibuka Sampai Tanggal 15 Insya Allah Jadi Teman-teman Masih Ada Waktu Dan Kesempatan Setelah Apa Setelah Sosialisasi Ini Teman-teman Bisa langsung Isi linknya Boleh Dari Taka Teteh Panitia Bisa Dishare Link Opreknya Mungkin ya Jadi teman-teman Bisa Nge-copy Linknya Dan Teman-teman Jangan lupa Buat diisi Setelah ini Jadi Dari Teman-teman Bisa Dilihat Persyaratannya Di sini ya Yang penting Teman-teman Mau Terus Belajar Dan Nantinya Bisa berkomitmen Juga Memiliki Disipin Waktu dan Tanggung jawab Sebagai Asisten Dosen Selama Setahun Atau Dua Semester Yang mana Tadi Benefitnya Juga Di antaranya Ada Teman-teman Nanti Insya Allah Akan Mendapatkan Sertifikat Terus Akan Mendapatkan Amal Jariah Ya Masya Allah Pengalaman Yang profesional Dan Pengembangan Skill komunikasi Teman-teman Juga Pasti Diuji Dan Akan Menjadi Cara Teman-teman Berkomunikasi Cara Teman-teman Menyampaikan Arahan Kepada Menti Nah Itu Bisa Skill Teman-teman Bisa Dilatih Di LSP Dan Tentunya Menambah Relasi Jadi Teman-teman Kalau ada Apa-apa Bisa Juga Hubungin Ke aku Atau Ke kontak Persennya Yang laki-laki Ada Ke Kardi Yang ke Perempuan Ada Ke Tehliya Nah Teman-teman Bisa Di Screenshot Mungkin Atau Udah Pernah Dapat Pamfletnya Jangan Lupa Buat Yang Belum Daftar Di Isi Dan Segera Mendaftarkan Diri Teman-teman Di Link Pendaftaran Yang Sudah Ada Mungkin Itu Aja Dari Aku Semoga Teman-teman Kedepannya Terus Semangat Dan Jangan Pernah Berhenti Untuk Terus Belajar Oke Untuk Link Opreknya Juga Udah Dikirim Terima Kasih Pada Teman-teman Panikia Nah Teman-teman Di sini Yang Belum Mendaftar Bisa Langsung Mendaftar Atau Disimpan Linknya Dan Buat Teman-teman Yang Udah Daftar Itu Bisa Ajakin Lagi Teman-teman Karena Insyaallah Kita Tahun Ini Banyak Teman-teman Maba Yang Diterima Di Untirta Jadi Pastinya Kita Butuh Teman-teman Untuk Berkontribusi Di LSP Mkup Untirta Oke Mungkin Itu Aja Dari Aku Semoga Bermanfaat Teman-teman Dan Salam Kenal Juga Buat Teman-teman Yang Baru Kenal Salam Kenal Dan Mungkin Itu Aja Boleh Dikembalikan Lagi Ke Tidimba Terima kasih Semuanya Baik Terima kasih Kepada Te Asga Yang Sudah Memberikan Kita Beberapa Penyampaian Tantang Sosialisasi Open Recruitment Oke Mohon Maaf Untuk Tanpa Mengurangi Sehormat Untuk Kau Mungkin Ada Kegiatan Yang Lain Boleh Mungkin Jika Ingin Live Jika Ingin Live Dari Room Ini Boleh Silahkan Keluar Mungkin Kau Ada Kegiatan Lain Gitu Terima Kasih Terima Kasih Banyak Kau Kau Amit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Mohon Maaf Untuk Sebelumnya Yang Tadi Bertanya Yang Tadi Bertanya Jangan Dulu Keluar Dari Room Karena Akan Ada Beberapa Penanya Juga Yang Akan Mendapatkan Hadiah Dari Panitia Baiklah Teman-teman Karena Kita Sudah Di Penghujung Acara Selanjutnya Yaitu Pembacaan Doa Kepada Kanur Saidil Umem Dipersilahkan Sebelumnya Sudah Kedengeran Belum Ada Suaranya Gak Sudah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Bilai Minas Shaitan Raji Bismillah Rahman Rahim Allah Mas Sala Alas Sayyidim Muhammad Fil Awalin Walakhir Wabarak Wasallim Wa Radiyallahu Tabaraka Wa Ta'alam Kuli Sohabati Rasul Allah Ajma'in Amin Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yafin Ammah Yukafi Yumazidah Ya Rabbana Alakal Alhamdu Kama Yambagili Jalalika Wajikal Karim Muadzimi Sultanik Allahumma Sala'ala Sayyidim Muhammadin Salatan Tunajji Nabiha Min Jami'il Ahwali Wal Afad Wa Taqdila Nabiha Jami'il Hajjat Wa Tuhiru Nabiha Min Jami'il Sayyad Nasaluka Salamatan Fiddin Wa Afiatan Filjasad Wasihatan Filbadan Waziyadatan Fililmi Wabarakatan Filizki Wataubatan Qoblal Maut Warahmatan Indal Maut Wa Magfiratan Ba'dal Maut Allahumma Hawwina Alayna Fisa Karatil Maut Wa Najata Minan Nar Wala Afkain Al-Hisa Birrahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Rabbis Rahlana Sudurana Wayassirlana Umurana Wall Wahlul Uqdatan Min Lisanina Yafqahu Kolana Allahumma Ftah Alayna Bifutuhil Arifin Rabbana Atina Fiddin Ya Hassana Wa Fil Akhirati Hassana Tawakina Adab Anar Bifadlika Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah Khair Kepada Kak Umam Yang telah Membacakan Doa Selanjutnya Yang terakhir Yaitu Penutup Mari kita Tutup acara Ini Dengan Sama-sama Membaca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Sebelum Acara Sosialisasi Ini Kita tutup Mungkin Lebih Baik Kita jargon Panitnya Dibantu Ya Masih Ingat Kan jargon LSP MK UP Kuntirta Senyuk Syuk Semangat Allahuakbar Oke Dibantu ya Kakak Panitnya Untuk Open mic LSP MK UP Kuntirta Senyuk Syukur Semangat Allahuakbar Baik Masih Semangat Teman-teman Alhamdulillah Ini Telah Kita Di penghujung Acara Saya Sugena Panitnya Yang bertugas Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Para Peserta Yang Antusias Mengikuti Acara Ini Dari Awal Hingga Akhir Kami Segena Panitnya Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Partner Untuk Acara Pada Pagi Menuju Siang Hari Ini Yaitu UKM Jurnalistik Dan Akmi Untirta Selanjutnya Kami 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 Mohon Maaf Atas Segena Panitnya Kami Mohon Maaf Atas Salah Dan Kata Sekali Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Lumi 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 Lia Miknya Belum Dinyalain Iya Kenapa Sekarang Iya Tadi Untuk Yang Menang Penanya Selain Dari Hadiah Dari KOK Dari LSP Mau kasih Hadiah Juga Oh Iya Nanti Hubungi Saya Teman-teman Tadi Udah Dikasih Tahu Belum Siapa Oke teman-teman Buat yang Yang Bernama Yang Bernama Muhammad Fadlan Dan Nadila Boleh Selamat Untuk mendapatkan Hadiah Dari Panitia LSP Boleh Menghubungi Tehliya Oke 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 Mungkin Itu Aja Dari Panitia Ada Sesi Foto Bersamanya Boleh Oke Untuk Teman-teman Semua Tolong On Cam Sebentar Kita Mau Ada Sesi Foto Bersama Dulu Ayo On Cam Teman-teman Boleh Dipandu Ya Kak Oke Ayo Yang Belom On Cam Masih Kita Tunggu Ya Oke Oke Baik Ini Kan Ada Tiga Slide Saya Akan Capture Slide Pertama Dulu Siap-siap Ya Teman-teman Ya Satu Dua Tiga Oke Untuk Slide Kedua Satu Dua Tiga Slide Terakhir Satu Dua Tiga Oke Terima Kasih Teman-teman Semua Oke Terima kasih Teman-teman Semua Yang sudah Join Selamat Tiga Terima kasih.